Assalamualaikum Wr. Wb Kami dari kelompok 4 Metodistatistik ke 1 kelas 1 D31 Yang beranggotakan Muhammad Alif Nurain Fatmasa Fitri dan Gusti Prabanata Negara Kami akan menyajikan video tentang penyajian data tabel dan grafik data kualitatif dan cara membuat grafik di Excel Penyajian data kualitatif A. Tabel Tabel adalah alat untuk menyajikan data yang merupakan kumpulan keterangan yang disusun dalam suatu baris dan kolom menurut kategori tertentu Bentuk-bentuk tabel yang dikenal yaitu tabel 1 arah tabel 2 arah dan tabel 3 arah Struktur tabel terdiri dari nomor tabel terutama bila tabel yang disajikan lebih dari 1 Judul tabel menunjukkan rincian isi tabel keterangan tempat, keterangan waktu badan tabel baris dan kolom sumber data yang dicantumkan dalam di bawah bagian tabel Penyajian data kualitatif 1. Bentuk tabel Bentuk tabel tadi terdiri dari 1 arah yaitu yang membuat keterangan mengenai satu hal atau satu karakteristik saja misalnya data kelimpahan fitoplankton ditambak si Dewarjo desa tunggul contohnya seperti ini yang kedua tabel 2 arah tabel yang menunjukkan hubungan 2 atau 2 karakteristik yang berbeda misalnya data kelimpahan fitoplankton ditambak si Dewarjo desa tunggul dan desa sengon contohnya seperti ini terdapat 2 karakteristik yang berbeda dalam 1 tabel yang ketiga tabel 3 arah tabel yang menunjukkan hubungan 3 hal atau 3 karakteristik yang berbeda misalnya data kelimpahan fitoplankton ditambak si Dewarjo desa tunggul dan desa sengon dengan waktu pengamatan yang berbeda contohnya seperti ini terdapat 3 hal atau 3 karakteristik yang berbeda mulai dari desa tunggul dan desa sengon kelimpahan fitoplankton dan keterangan waktu di mana di januari dan februari penyajian data kualitatif tabel frekuensi distribusi frekuensi adalah penataan data dengan mengelompokkan data ke dalam kategori yang sama dengan tujuan agar data lebih informatif dan mudah dipahami untuk pengambilan keputusan contohnya ini adalah data mentah kemudian kita menjadikannya dalam suatu tabel contohnya seperti ini nah semuanya telah dikelompokkan yang dimasukkan ke dalam frekuensi untuk mencari frekuensi relatif adalah dengan frekuensi dibagi dengan total dari seluruh data untuk presentase adalah frekuensi relatif dikalikan 100 tabel silang cross tabulation digunakan untuk melihat distribusi dari dua kategori atau lebih bisa dalam bentuk persen baris persen kolom persen total sesuai dengan kebutuhan contohnya dalam tabel ini terdapat rekaliptus menurut agama terdapat total 21 orang yang terdiri dari agama islam kristen katolik hindu dan buddha rekaliptus menurut jenis kelamin dari data yang di atas kita menurut jenis mendapatkan 12 orang laki-laki dengan 9 orang perempuan kemudian kedua data ini digabungkan menjadi seperti ini terdapat 1 laki-laki beragama buddha 1 perempuan beragama hindu dan seterusnya cara membuat grafik di excel pada kali ini kami menunjukkan cara untuk membuat grafik di excel dengan diagram garis diagram batang dan diagram lingkaran nah sekarang saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat grafik di excel kita mulai dari diagram garis pertama sebelum membuat diagram garis kita harus menyiapkan datanya terlebih dahulu ini saya sudah menyiapkan datanya sekarang bagaimana caranya kita membuat diagramnya klik insert karena kali ini kita memilih diagram garis maka kita mengambil ini insert line di recommend charge kita pilih terserah yang mana ini semua garis nah ini datanya sudah masuk nah saya akan menunjukkan bagaimana jika tidak ada datanya oke nah klik select data klik add nah kita kali ini mengukur jenis kelamin laki-laki maka kita klik kolomnya kolomnya laki-laki datanya ditarik di klik ditarik ke bawah oke oke kemudian add lagi ditambahkan yang perempuan ditarik sama seperti tadi kemudian edit dari umur sekian nah jangan lupa klik oke selesai seperti ini garisnya jika kalian ingin menggantinya mengganti warna ada disini change color atau mengganti beberapa grafik sama saja sebenarnya atau ingin mengganti desainnya saya biasanya menggunakan yang hitam biar terlihat lebih jelas gitu selanjutnya diagram batak akan dilanjutkan oleh teman saya perkenalkan nama saya Muhammad Alif jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan cara membuat pie chart pada pc jadi saya menggunakan microsoft excel yakni microsoft excel 2016 baiklah langsung saja jadi langkah pertama ialah membuka microsoft excel kemudian kliklah menu open pada layar kliklah browse kemudian pilihlah data yang ingin di input kemudian pilihlah open dan muncul data tersebut dalam studi kastus ini saya menggunakan data jumlah penduduk pada kisaran umur yakni dari 15 hingga 29 tahun yang terbagi menjadi 3 kelas yakni 15 hingga 19 20 hingga 24 dan 25 hingga 29 untuk pie chart sendiri hanya bisa memuat satu chart title saja jadi untuk data ini dibagi menjadi dua yakni data untuk laki-laki dan juga data untuk perempuan caranya bloklah kolom umur dan juga kolom laki-laki kemudian copy dan paste untuk membuat tabel baru oke juga untuk data perempuan copy kolom umur kemudian paste kemudian kliklah atau bloklah kolom perempuan copy kemudian paste untuk membuat tabel baru jadi hal ini dilakukan untuk mempermudah dalam membuat pie chart kemudian kliklah tab insert dan kita klik pie chart ini seperti gambar donut ini kita klik ini akan muncul dua dimensi tiga dimensi donut dan more pie chart jadi untuk kali ini saya menggunakan yang dua dimensi jadi pertama data yang saya gunakan adalah data kelaki kita blok dan kita masukkan tadi ke pie chart nya kita atur baik dan kita lihat disini berbagai macam varian daripada pie chart kita pilih sesuai yang kita inginkan setelah itu kita lihat disini bahwa data total masuk untuk menyadakan data total ini maka yang kita harus lakukan yalah dengan geser satu tingkat ke atas nah jadilah seperti ini kemudian kita kita buat pie chart untuk data perempuan kita blok kemudian kita masukkan ke pie chart nya kita terbaik dan kita pilih sesuai yang kita inginkan setelah itu sama seperti yang dilakukan pada data laki-laki tadi agar meniadakan data total ini maka yang kita lakukan yalah geser satu tingkat ke atas nah dia jadi seperti ini nah teman-teman bisa terlihat jelas bahwa disini ada dua pie chart yang pertama untuk laki-laki dan yang kedua untuk perempuan maka disini saya akan mendeskripsikan pada laki-laki jadi data laki-laki untuk 15 sampai 19 tahun yakni ada 28 persen pada totalnya kemudian data untuk umur 20-24 ada 36 persen dan umur 25 sampai 29 ada 36 persen oke totalnya ini semua 100 persen kemudian kita lihat lagi di data perempuan 15 hingga 19 itu 30 persen 20 hingga 24 itu 32 persen dan 25 hingga 29 itu 38 persen assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Nur Ain Fatma Savitri akan menjelaskan cara membuat bar chart atau grafik batang dengan menggunakan fitur microsoft excel pada pc pertama-tama kita buka terlebih dahulu aplikasi microsoft excel yang ada di pc kita aplikasi ini ditandai dengan huruf x berwarna hijau disini saya akan menggunakan microsoft excel tahun 2013 nah setelah itu setelah terbuka kalian menyalin data yang kalian ingin buat bar chart nya disini data yang saya ingin buat bar chart yaitu data umur berdasarkan jenis kelamin nah setelah mempunyai datanya untuk untuk membuat bar chart nya kalian buka pada menu insert di samping home disini kalian bisa lihat ada pilihan bar chart line chart pie chart dan lain-lain disini saya akan pilih bar chart sesuai yang akan saya buat kemudian di bar chart sendiri ada bar chart dua dimensi yaitu bar chart yang ditampilkan secara sederhana dan bar chart tiga dimensi yaitu bar chart yang ditampilkan dengan tiga dimensi nah saya akan membuat bar chart grafik dua dimensi terlebih dahulu nah sudah terlihat grafik batangnya tapi disini ada tulisan total jumlahnya ya nah untuk menghilangkan total dan jumlahnya ini agar datanya hanya terlihat umur dan jenis kelamin saja disini caranya yaitu kalian lihat pada tabel data yang kalian punya nah tinggal tarik anak panah menjauhi jumlah dan total agar jumlah dan total ini tidak masuk dalam grafik nah sudah jadi disini kalian bisa memilih desain grafik juga ada pilihan pilihan menarik tapi disini saya akan menggunakan pilihan desain sederhana saja selanjutnya untuk mengganti mengubah letak grafik kalian bisa pilih pada quick layout disini ada beberapa pilihan juga dan saya akan mencoba memilih yang ini nah tampilannya akan seperti ini selanjutnya disini terakhir ini saya harus mengubah judul grafik sesuai dengan judul tabel tadi judul tabel saya yaitu data umur berdasarkan enis kelamin sudah jadi grafik bergrafik batang yang ingin saya buat mudah bukan nah apabila kalian ingin membuat grafik batang 3 dimensi kalian tinggal kembali ke insert dan memilih menu bar chart nah disini kalian tinggal memilih grafik 3 dimensi yang kalian mau jadi sudah grafik kalian mudah bukan oke saya harap penjelasan dari saya dapat membantu kita semua kurang dan lebihnya mau dimaafkan semoga dapat dipahami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh